Pemisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Sumatera Utara hari ini mulai mendistribusikan logistik pilkada ke 37 kelurahan di Kota Binjai. Rencananya distribusi ini akan dilaksanakan selama dua hari. Distribusi logistik pilkada di Kota Binjai, Sumatera Utara hari ini mulai didistribusikan KPU Kota Binjai ke 37 kelurahan di kota setempat. Distribusi sendiri menggunakan delapan truk dan dilaksanakan selama dua hari. Hari ini distribusi dipusatkan ke Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara. Sedangkan di hari kedua distribusi dilakukan di tiga kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Selatan, dan Binjai Barat. Logistik yang didistribusikan meliputi surat suara, tinta, APD, dan sejumlah logistik lainnya yang dibutuhkan di TPS. Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi, mengatakan distribusi logistik dilaksanakan selama dua hari dengan dikawal petugas kepolisian dan bawaslu. Selain distribusi logistik rencananya, KPU Binjai juga akan memusnahkan kelebihan surat suara dan surat suara rusak yang sudah dilakukan pensortiran beberapa waktu lalu. Di Pilkada Kota Binjai sendiri daftar pemilih tetap sebanyak 179.560 pemilih yang tersebar di lima kecamatan dan 37 kelurahan. Ya hari ini kita untuk memfokuskan distribusi logistik di Kecamatan Biji Tibur dan Kecamatan Biji Utara. Target sendiri berapa hari Pak pendistribusi ini? Kita targetkan itu dua hari, dimulai tanggal 7 hari ini sampai dengan tanggal 8. Semoga semua ini bisa berjalan dengan lancar dan terdistribusi di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Binjai ini. Yang dikirimkan logistiknya betul apa saja? Logistik yang kita kirim itu ada yang di dalam kotak suara, berupa surat suara, kemudian ada hasil planu, kemudian ada tinta, kemudian ada formulir, salinan JVT, kemudian ada alkes, alat pelindung diri, masker, pesil, dan juga unsanitizer, dan juga disinfetman. Berarti sudah lengkap semua ya? Ya, seluruh kelengkapan TPS, baik untuk petugas KPPS yang alat pelindung diri, maupun alat kelengkapan TPS logistiknya. Hasil surat suara yang kita terima, kita meminta ke KPR itu dan dicetak oleh penjajah jasa itu, kita meminta 184.273. Kemudian hasil dari sortit dan lipat surat suara berjumlah sekitar 185.000. Ada 1.066 yang kelebihan dan yang rusak 216. Nah, untuk yang kelebihan surat suara itu dan yang rusak akan ditanggungkan besok di jam 3 sore. Selesai semua distribusi logistik. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan, BINYUS TV. BINYUS TV BINYUS TV BINYUS TV